Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah yang pertama kemarin Kita mendefinisikan ilmu Kemudian yang kedua Tentang niat Maka yang ketiga kali ini adalah Tentang bagaimana memilih ilmu Ilmu Dan kesabaran dalam belajar Bismillahirrahmanirrahim Kata Imam Yadir Uji Para ulama berkata Berpegang tegurlah dengan ilmu-ilmu yang terdahulu Dan jauhilah ilmu-ilmu yang baru Perihal bagaimana cara kita memandang sebuah ilmu Maka yang paling utama adalah Ilmu-ilmu yang terdahulu Apa maksud ilmu-ilmu yang terdahulu Ilmu-ilmu yang terdahulu adalah Pokok-pokok keimanan Dalam hal ini adalah tawhid Dalam hal ini adalah fikih Serta apa yang kemudian Mendukung kita Untuk melaksanakan hal-hal itu Misalnya begini Kenapa kemudian Di dalam kitab Arba'in Nawawi Itu diletakkan hadis yang kedua Innamal A'malu Bin Niyat Setelah A'malu Bin Niyat itu adalah Hadis yang panjang itu Bayin amanah Nujelusun inda Rasulullah Dan seterusnya Sampai kemudian Malaikat bertanya Ya Muhammad Akbirni anil iman Akbirni anil islam Akbirni anil ihsan Seolah-olah Rasulullah SAW Ingin menyampaikan kepada Kita semuanya Bahwasannya yang paling utama itu Adalah fondasi Dari agama itu Yaitu islam Iman dan ihsan Itu sendiri Muncul pertanyaan berikutnya Kenapa kemudian Di dalam rukun islam Itu kita mengenal syahadat Asyadu'ala ilaha illallah Wa asyadu'ana Muhammad dan Rasulullah Wa iqa min sholah Wa ita izzakah Wasomu Ramadan Wa hajjul bayt Menista toqta ilahi sabila Inista toqta ilahi sabila Pertanyaannya Di hadis yang lain Itu ada Sebuah hadis yang berbunyi Man qa lala ilaha illallah Daqlal jannah Saya tanya kepada Teman-teman Orang Yang berdasarkan hadis ini Yang mengucapkan La ilaha illallah Itu kan Pasti masuk surga Barang siapa Yang menyampaikan La ilaha illallah Daqlal jannah Ini hadis Rasulullah Sohi Pertanyaannya Sekali lagi Kenapa kemudian Harus ada Kewajiban-kewajiban lain Yang harus kita kerjakan Selain daripada syahadah Yaitu Mengerjakan rukun islam Dengan sebaik-baiknya Kenapa Kenapa mas rehan Ada yang tahu Kenapa Tidak kemudian Kita mencukupkan diri Dengan La ilaha illallah Saja Daqlal jannah Benar Daqlal jannah Itu hadis Rasulullah Tapi mengapa Kemudian Kita harus Mengerjakan Rukun islam Dengan sebaik-baiknya Dan syahadah Itu adalah Rukun yang Pertama Dengan rukun yang lain Tidak bisa dibisahkan Begitu saja Apa jawabannya Kenapa Ada yang tahu Sedatnya Senyum-senyum Tahu jawaban Kenapa Masuk surga Kita ini Sudah bersahadat Tapi kenapa Kemudian Kita masih diingatkan Untuk mengerjakan Sholat Masih diingatkan Untuk mengerjakan Kuasa Dan sebagainya Gimana us Konsekuensi Dari syahadah Iya Ada yang berpendapat Demikian Tapi yang paling Membuat saya Merinding adalah Setiap manusia Yang beriman Insya Allah Akan dinasurkan Kedalam surga Tapi tidak Setiap orang Yang kemudian Masuk surga itu Akan masuk surga Begitu saja Melainkan Ada diantara Mereka Yang harus Melalui Neraka Terlebih dahulu Itulah Mengapa Kemudian Betapa Mengerikannya Ancaman Yang telah Disiapkan oleh Allah SWT Bagi Siapapun Yang kemudian Meninggalkan Syariat Sekembikian Sekembikian Itulah Mengapa Abu Bakar Pada waktu itu Setelah Rasulullah Meninggal Benar-benar Memerangi Orang-orang Yang Enggak Membayar Zakat Mereka Selal Ingin Diingatkan Bahwa Masanya Ketidak Mampuan Mereka Atau Ketidak Mauan Mereka Dalam Mengerjakan Suatu Hal Itu Bisa Berakibat Hatal Sekalipun Mereka Sudah Berikran Pada Waktu itu Memunjuk Perdebatan Yang Abu Bakar Dengan Umar Abu Bakar Ditanya Sama Umar Mengapa Masih Memerangi Orang-orang Yang Enggak Membayar Zakat Padahal Mereka Telah Bersyahadat Nah Poinnya Ada Disitu Itulah Kenapa Kemudian Di dalam Doa Yang Kita Baca Rabbana Atina Bit Dunia Hasana Wafin Akhiroti Hasana Apa Akhirnya Wagina Agar Berikanlah Kepada Kami Kebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Di Akhirat Dan Jauhkanlah Jagalah Kami Dari Neraka Pertanyaannya Kenapa Doanya Tidak Berbunyi Rabbana Atina Fit Dunia Hasana Wafil Akhirot Hasana Wad Akhirna Jannah Seolah Ada Maksud Yang Ingin Disampaikan Sekali Lagi Insya Allah Kita Semuanya Berhak Masuk Surda Sekalipun Kemudian Untuk Memasukkan Kedalam Surda Dan Tidak Itu Hak Allah Subhanahu Tapi Yang Kita Takutkan Adalah Ancaman Neraka Apakah Kita Orang Yang Harus Mampir Lebih Dahulu Atau Kita Kemudian Mengikuti Para Nabi Para Syuhada Mampu Masuk Surda Tanpa Harus Melewati Neraka Dan Itulah Yang Kemudian Yang Kita Harapkan Usah Usah Yang Diramati Oleh Allah Maka Sekali lagi Berpegang Tegulah Kita Semuanya Terhadap Ilmu-ilmu Yang Dahulu Ilmu-ilmu Pokok Agama Ini Penting Bagaimana Kita Mengetahui Akidah Kita Bagaimana Kita Mengetahui Ibadah Kita Itu Penting Dan Itu Dibandingkan Dengan Ilmu-ilmu Yang Lain Karena Ini Menyangkut Keselamatan Kita Dalam Kehidupan Di dunia Dan Di akhir Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Jatuh Menyatkan Dalam Memilih Guru Itu Ada Tiga Tiga Hal Kalau Mau Milih Guru Satu Milih Yang Paling Luas Yang Yang Kedua Guru Yang Paling Solif Atau Paling Baik Paling War Ketatanya Paling Optimal Yang Ketiga Adalah Dia Yang Paling Tua Paling Tua Syukur Kemudian Kita Bisa Menggabungkan Diantara Ketiga Sudah Sepo Solif Berilmu Itulah Orang Orang Yang Kepadanya Kita Berguru Tapi Kalaupun Kemudian Tidak Kita Coba Carikan Ilmunya Mana Sekalipun Dia Kemudian Jadi Santri Kita Sendiri Saya Bisa Belajar Dari Para Santri Kita Yang Ada Di Kelas Misalnya Berbagai Hal Mereka Berpendapat Mereka Berargumentasi Mereka Menyampaikan Sesuatu Yang Mereka Temukan Di Dalam Al-Quran Saya Belajar Dari Mereka Sekalipun Mereka Kemudian Lebih Mudah Jadi Jangan Sampai Kita Kemudian Mengirimkan Kelas Anak Kita Kepada Guru Yang Memang Satu Memang Tidak Memiliki Kapabilitas Dalam Ilmu Dalam Ketaatannya Juga Sama Karena Dia Tidak Akan Bisa Mentransfer Apa Yang Ada Di Dalam Hati Dia Dan Yang Di Dalam Hati Itu Terletak Kepada Tiga Orang Dengan Karakter Sertanya Adalah Keimanan Bukankah Kita Belajar Agar Kita Selalu Bertambah Imannya Bukankah Orang Yang Tidak Memiliki Sesuatu Tidak Akan Pernah Bisa Memberikan Sesuatu Orang Yang Tidak Memiliki Ilmu Tidak Akan Pernah Bisa Membagi Ilmu Orang Yang Tidak Memiliki Keimanan Tidak Akan Pernah Membagi Keimanan Orang Yang Tidak Memiliki Harta Tidak Akan Pernah Bisa Membagi Harta Maka Guru Sesuatu Yang Sangat Penting Dan Kita Yang Dirahmat Oleh Allah S.W.T Mari Kita Sama Berkaca Kita Sama Sama Bermuhasabah Oke Mari Kita Optimalkan Apa Yang Sekarang Ini Menjadi Peran Kita Ustaz Ilmu Saya Masih Cetek Sama Maka Mari Kita Belajar Di Upgrade Ketaatan Saya Juga Sama Juga Masih Sederhana Ayo Di Upgrade Barang Kalau Tua Seolah Kita Lebih Tua Daripada Murid Murid Kita Tinggal Hal Yang Dari Kita Cet Barang Yang Dirahmat Oleh Allah S.W.T Berikutnya Adalah Imam Jad Mengingatkan Tentang Fasang Tentang Keteguhan Bagaimana Seharusnya Seorang Menurut Ilmu Kenapa Kemudian Kita Harus Sekolah Katakan Sampai Kemudian S.D S.M.P S.M.A Kuliah Kuliah S.I.S.2 S.I.S.3 Dan seterusnya Atau Kemudian Di Dalam Pendidikan Nonformal Yang Lain Terus Ngaji Terus Belajar Karena Beliau Mengatakan Memang Menuntut Ilmu Itu Tidak Pernah Ada Habisnya Dan Selalu Diperlukan Sebuah Persabaran Sabar Kita Sabar Kita Berdiam Diri Untuk Mengikuti Hal Hal Yang Ada Imam Nawal Untuk Satu Hari Memiliki 23 Hal Ketika Berada Di Satu Hari 23 Bisa Dibayangkan Beliau Istirahatnya Kapan Jadi Satu Hal Selesai Beliau Beranjak Kepada Hal 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 Kenapa Kenapa Kemudian Kemarin Kita Kehilangan Salah Satu Ulama Besar Kita Jaya Jime Zubir Kepada Allah Kita Mohon Agar Allah Meletakkan Dan Menempatkan Beliau Di dalam Surga Allah Bersama Orang Orang Soli Orang Orang Suhada Orang Orang Sibukin Yang Mereka Berkumpul Bersama Para Ambiya Dan Kepada Beliau Adalah Satu Dari Sedikit Orang Yang Akhirnya Menghabiskan Waktu Dalam Kelabu Bumi Berada Di Mekah Berguru Langsung Dengan Para Ulama Besar Di Sala Seolah Allah Membuat Rencana Di Tempat Dimana Beliau Mencintai Bimu Di Tempat Itulah Beliau Dipanggil Allah Saya Kadang-kadang Kalau Boleh Meminta Pada Allah Itu Allah Manggil Saya Itu Saat Saya Sedang Ajar Pengennya Agar Kemudian Selalu Motivasi Saya Untuk Selalu Bisa Memberikan Yang Terbaik Dalam Pelajaran Itulah Mengapa Kemudian Saya Sendiri Saya Belum Sholat Misalnya Saya Nyamakan Pada Diri Saya Sedik Ini Barangkali Adalah Sholat Terakhir Maka Di Dalam Sholat Itu Saya Berusaha Meskipun Belum Bisa Sempurna Untuk Menghadirkan Hati Dan Pihiran Pada Allah Ketika Mengajar Sebelum Masuk Kelas Ini Barangkali Kesempatan Mengajar Terakhir Sehingga Ketika Berada Di Dalam Sebuah Kelas Kita Selalu Untuk Menyampaikan Seolah Di Pemudut Kapan Pun Mudah Mudah Di Tempat Yang Kita Hidam Hidam Atau Yang Bisa Kita Lakukan Selama Ini Bukankah Kelas Kelas Salah Satu Bentuk Taman Dari Taman Taman Yang Ada Semuanya Akan Harok Kepada Sesuatu Yang Mereka Cita Cita Citakan Akan Bergerak Bahkan Kepada Sebuah Ketinggian Al Ular Walakin Azizun Fir Dijali Sabat Akan Tapi Yang Langkah Pada Diri Seseorang Adalah Keteguhannya Semuanya Bergerak Betul Betul Bergerak Tapi Diantara Yang Bergerak Itu Akan Ada Orang Yang Teguh Keteguhan Ini Adalah Bahasa Dari Keistikomahan Keistikomahan Dalam Menuduh Mau Duduk Mau Komitmen Dalam Mendengarkan Dan Sebab Itulah Itu Kita Yang Ingin Kita Bangun Kepada Anak Bahasanya Berada Disini Itu Bukan Sebatas Mengikuti Segala Macam Proses Keteguhan Tapi Memang Benar Keteguhan Itu Direalisasikan Dalam Optimalisasi Setiap Perbuatan Yang Mengarah Kepada Ibadah Dan Ilmu Memang Benar Ketika Ada Yang Dikumandangkan Kita Semuanya Beranjak Kepada Masjid Untuk Melaksanakan Berbagai Macam Ibadah Tapi Bukankah Lebih Baik Sebelum Ada Dikumandangkan Bahkan Kita Sudah Berada Di Medjid Sampaikan Begitu Kepada Anak Memang Betul Bel Tanda Berbunyi Itu Biasanya Peralihan Transisi Dari Satu Kegiatan Kegiatan Yang Lain Tapi Bukankah Kehadiran Seorang Anak Berada Di Kelas Sebelum Bel Berbunyi Itu Adalah Salah Satu Bentuk Komitmen Yang Ada Bahwasanya Dia Benar Benar Siap Menerima Ilmu Salah Satu Yang Dia Membuat Kita Berpaling Dari Sebuah Keteguhan Kesabaran Kesabatan Adalah Hawa Nafsu Itu Sendiri Beliau Mengingatkan Dari Seorang Penyair Yang Mengatakan Innal Hawa Lahual Hawan Bi Aini Was Sori U Kuli Hawa Sori Hawa Hawa Nafsu Itu Adalah Kehinaan Kata Orang Yang Jatuh Kepada Hawa Nafsu Adalah Orang Yang Jatuh Kepada Kehinaan Salah Satu Bentuk Nafsu Adalah Ketidaksabaran Ketidaksabaran Jadi Sedang Berada Dalam Sebuah Majlis Tapi Kemudian Kita Teringat Suatu Hal Kemudian Kita Tidak Sabar Mungkin Karena Kita Ketemu Dengan Guru Barang Lari Yang Sebenarnya Tidak Begitu Sukai Kita Kemudian Tidak Sabar Ketemu Dengan Pelajaran Pelajaran Yang Kita Tidak Sukai Kemudian Kita Tidak Bersabar Juga Itu Sebenarnya Berawal Dari Sebuah Hawa Nafsu Karena Hawa Nafsu Itu Sendirah Mendorong Manusia Untuk Inginnya Mengerjakan Sesuatu Yang Baik Saja Sesuatu Yang Ringan Dikerjakan Sehingga Ketika Dia Berada Pada Satu Titik Dimana Dia Berat Maka Dia Enggan Melakukannya Nawal Tidak Setelah Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanallah Sudah Berproses Dengan Sebaik Baiknya Pun Kadang Kadang Kita Tidak Mendapatkan Hasil Seperti Yang Diharapkan Ini Yang Kadang Kadang Ditemuin Oleh Anak Kita Ustaz Sudah Belajar Habisan Tapi Kok Kemudian Mohon Maaf Nilainya Tidak Optimal UE Tidak Seperti Yang Diharapkan Masih Berada Di Bawah Sekolah Sekolah Yang Lain Dikatakan Khoza Unum Muna Ala Konet Til Mihan Sesungguhnya Simpanan Sejauh Mana Sebanyak Apapun Simpanan Atau Perbendaraan Setah Itu Tergantung Kepada Banyaknya Ujian Termasuk Hasil Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Itu Adalah Ujian Sekalipun Bentah Kemudian Sudah Berproses Sebagi Allah Ingin Melihat Sejauh Mana Ketawakan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Percaya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Allah Sudah Menyiapkan Skenario Skenario Indah Beberapa 19 19 Agustus Tapi Karena Sudah Masuk Semester Berikutnya Yang Harus Dibayarkan Oleh Istri Itu pun Juga Sama Sejumlah Nominal Satu Semester Padahal Hanya Perlu Tiga Pekan Lagi Itu Sama Dengan Bayar Tiga Bulan Tapi Kemudian Kita Berusaha Mengingatkan Sudahlah Kalau Sudah Berusaha Sebaik Baik Mungkin Sudah Dikerjakan Sebaik Mungkin Sudah Berusaha Diselesaikan Semaksimwa Mungkin Tapi Kemudian Allah Berkendak Yang Lain Barangkali Itu Yang Salah Satu Langgian Takdir Yang Diminta oleh Allah Untuk Menitinya Dengan Baik Kita Tidak Pernah Tahu Apa Yang Terjadi Di Ujung Sana Kepada Anak Yang Barangkali Putus Asa Ada Di antara Satu Yang Saya Temuin Dia Seperti Down Ketika Kemudian Tidak Semangat Dan Sebagaini Kita Belajar Dulu Untuk Apanya Cepat Pengen Dapat Nilai Yang Bagus Atau Karena Allah S.W.T Nah Jangan Kita Dikipurkan Niatan Kita Oleh Kalon S.W.T Teman Teman Yang Diramati Oleh Allah S.W.T Ali Bina Bina Mengingatkan Sesungguhnya Kamu tidak akan Sekali-kali Mendapatkan Ilmu Kecuali Dengan Enam Berkata Enam Berkata Kalau Enam Keenam Itu Tidak Kita Kita Tidak Akan Mendapatkan Ilmu Itu Yang Dihafalkan Oleh Para Ustaz-Ustazah Dan Disampaikan Kepada Para Para Satri-satri Atau Sesuanya Akan Aku Beritahukan Kepada Kamu Kesemuanya Itu Dengan Jelas Yang Pertama Zaka Syaratnya Adalah Keserjasan Saya Kira Setiap Manusia Dikarunia Allah S.W.T Kemampuan Zaka Ini InsyaAllah Allah S.W.T Berikan Yang Biasanya Membedakan Itu Dan Kadang-kadang Kita Susah Membedakan Antara Zaka Dengan Kemauan Kemampuan Dengan Kemauan Itu Anak Harus Diberi Motivasi Mereka Itu Sebenarnya Mampu Cuma Kadang-kadang Mereka Tercipta Dalam Ketidak Kemauan Itu Yang Membelenggu Mereka Kenapa Mereka Tidak Bisa Selesai Mereka Mereka Mampu Yakin Mereka Masuk Disini Saja Sudah Melalui Berbagai Matanitas Kita Tidak Seperti itu Dalam Menghadapi Berbagai Macam Forum Seperti ini Waduh Tidak Nyampe Otaknya Tidak Kita Mampu Karena kita Dikampe 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 Wahir Sud Hirsun Hirsun Itu Tamak Tamak Bukan Bukan Artinya Negatif Tapi Positif Ketamakan Dalam Intun Ilmu Itu Ketidak Cukupan Dia Atau Ketidak Puasan Dia Terhadap Ilmu Yang Didapat Itu Terlihat Dari Seberapa Jauh Dia semang Antusiasmu Mencadak Bertanya Aktif Biasanya Dari situ Selesai Forum Ini Ikut Di forum Yang lain Kalau ada Forum Majelis Dia Yang Tepat Itu Salah Satu Bentuk Dari Ketamakan Ada Ustadz Di mana Dikejar Bahkan Harus Memeluarkan Apa yang disebut Dengan Pengorbanan Itu Yang Berikutnya Istibar Dari Kata Sober Yaitu Kesabaran Lama Iya Saya Gak Tahu Terus Teman Teman Yang Belajar Nah Sudah Belajar Berapa Minggu Dan Kemudian Sudah Sampai Di Pembahasan Apa Kok gak Nyampe Kok gak Mudeng Mudeng Sabar Pelan Pelan Insya Allah Akan Sampai Kepada Hasilnya Atau Kepada Tujuannya Kemudian Yang Berikutnya Ada Bekal Bulgah Itu Kadang Kadang Disebutkan Kalau Yang Mbak Syafi Itu Dengan Dinar Atau Modal Begitu Perlu Modal Itulah Mengapa Kemudian Sekolah Harus Bayar Kenapa Harus Beli Buku Kenapa Ketika Harus Mengadiri Majinis Kita Mengeluarkan Duit Sekedar Buat Bensin Karena Kita Butuh Modal Dalam Mendapatkan Ilmu Mohon maaf Sekarang Ngaji Pakai HP Kita Juga Butuh Internet Kita Beli Pulsa Untuk Mendapatkan Ilmu Itu Modal Kalau Gak Modal Gak Dapat Ulama Ulama Sampai Pergi Ke Mekah Meninggalkan Daerahnya Pada Waktu Sampai Menjual Hasil Perkebunan Hasil Tanam Hasil Sawah Para Kiai Kiai Kemudian Dibelikan Tiket Untuk Naik Perang Berbulan Bulan Dan Sebagainya Itu Semuanya Bagian dari Bekal Harta Maksudnya Kemudian Wa irsyadu Ustad Arahan Guru Ini penting Belajar Tanpa Arahan Guru Nanti Kita Berada Pada Titik Buntu Maka Jangan Cukup Mencukupkan Diri Dengan Hanya Membaca Di google Membaca Buku Tapi Tanyakan Ini Tanyakan Ini Maksudnya Apa Ini Kalau Kita Tidak Punya Guru Yang Jadi Guru Kita Itu Bisa Bisa Sertar Mengajari Dan Menuntun Kita Berikutnya Waktu Waktu Yang Panjang Kapan Itu Dari Kita Dilahirkan Sampai Allah Memanggil Kita Kembali Itu Adalah Durasi Kita Dalam Menuntun Sekali Lagi Tidak Hanya Pendidikan Formal Tapi Pendidikan Informal Yaitu Apa Yang Seperti 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 Ilmu Ilmu Yang Harus Kita Priotaskan Ilmu Ilmu Tentang Keimanan Ilmu Ilmu Tentang Keislaman Yang Nanti Akan Membuat Kita Menjadi Muslim Yang Baik Menjadi Mumin Yang Baik Kita Kita Tutup Dengan Sebuah Syair Untuk Melihat Siapakah Dia Kita Hanya Perlu Melihat Siapa Yang Menjadi Temannya Karena Sesungguhnya Seorang itu Akan Mengikuti Temannya Maka Kalau Kemudian Ada Teman Yang memiliki Keburukan Maka Jaga Jauh Apabila Kemudian Memiliki Banyak Kebaikan Maka Ikutilah Kita Akan Mendapatkan Petunjuk Lalu Saja Jika Kemudian Digabungkan Dengan Kasamata Darwah Kita Perlu Ingatkan Terlebih Dahulu Sebelum Akhirnya Kita Meninggalkan Gak 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 Keburukan Itu Gak Bapak Kita Sudah Berikan Sehat Kepada Dia Misalnya Kamu Jangan Suka Begini Kita Tahu Teman Kita Melakukan Kesalahan Dan Kita Mengingatkan Karena Kita Sayang Tapi Kemudian Dia Tidak Mau Berubah Kita Sudah Menyampaikan Kita Sudah Mengajak Kita Sudah Menegur Kita Tinggalkan Khawatirnya Nanti Kita Jatuh Kepada Keburukan Yang Sama Yang Dilakukan Taman Kita Bukankah Orang Yang Berteman Dengan Menjual Minyak Wangi Akan Terciprat Bau Wangi Yang Yang Berteman Dengan Pandemisi Akan Terkenal Percikan Apinya Maka Assalamuala Allah Memberikan Kita Teman Teman Yang Terada Di Semuanya Mengingatkan Kepada Kebaikan Dan Inilah Yang Kemudian Harus Kita Syukuri Ingatkan Kepada Sampai Sampai Kita Mungkin Mereka Apa Namanya Pengen Mendapatkan Sesuatu Yang Menurut Mereka Baik Di luar Tapi Sesungguhnya Di dalam Pondok Ini Mereka Sudah Ditempatkan Kepada Allah Di Sebaik Tempat Teman Teman Yang Mengingatkan Kepada Kebaikan Ustaz Yang Selalu Mengingatkan Untuk Mengusiatkan Kewajibannya Adalah Sebuah Sempilan Dari Hamparan Surga Yang Dijadikan Kepada Orang Orang Tidak Sada Yang Dirah Mati Allah S.W.T Insya Allah Kita Melanjutkan Pagi Pada Kesempatan Yang Dekat Mudah Menyengar Allah S.W.T Bukan Kita Keistikomahan Kesabaran Yang Berbicara Tidak Lebih Solih Lebih Pandi Daripada Yang Mendengar Tapi Kita Sama-sama Kita Belajar Bersama Dan Kita Menjadi Baik Bersama-sama Kita Akhiri Pertemuan Kita Dengan Kepada Para Kisah-kisah 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 Kemarin Kisah-kisah Kemudian Kisah-kisah Kiripkan Al-Fatihah Mendang-endang Semoga Memberikan Yang Terbaik Kepada Mereka Bersama Al-Fatih Al-Fatih Assalamualaikum Al-Fatih Al-Fatih Al-Fatih